Halo Sobat Diesel, kali ini ada mesin diesel yang mengalami gejalanya, gasnya naik turun, kemudian saat digas kadang tidak bisa, dan kemudian kadang-kadang mesin dieselnya ini mati ya teman-teman Nah sekarang saya akan coba periksa dulu dan bongkar mesin dieselnya Lalu sebelum saya bongkar, ternyata tadi saat kita tes tembakan nojelnya, ternyata mata nojelnya sudah buntu satu ya, jadi tadi tinggal dua mata yang masih hidup Kemudian untuk as pendorong bos pomnya juga disini masih bagus ya, belum termakan, jadi kadang kalau termakan bisa menyebabkan gasnya kurang stabil ya teman-teman Nah kemudian ini dia ya, ini bagian nojelnya sudah saya bongkar semua dan ternyata ini nojel yang sudah lemah tembakannya Jadi sangat menarik sekali ya teman-teman, jadi ini adalah mesin diesel dompeng S1100 atau dompeng A16PK tetapi menggunakan nojel 24PK ya Nah kemudian untuk bos pomnya juga sama dengan menggunakan bos pom 24PK teman-teman, jadi sangat menarik sekali ini ya Biasanya pun untuk pistonnya ini pasti menggunakan piston model berlobang ya teman-teman atau tidak rata Kemudian saya juga cek di bagian fiber gubernurnya, ternyata di bagian ini menurut saya masih lumayan ya Tetapi ada beberapa bagian yang sudah mulai longgar disini saya lihat Dan ini nanti akan berpengaruh pada kontannya saat kita gas mesin dieselnya Jadi mesin dieselnya gak akan langsung kontan gasnya ya karena fiber gubernurnya sudah mulai longgar Jadi disini nanti kita akan coba ganti Kemudian untuk mimis gubernurnya ternyata disini masih bagus ya, belum gepeng dan nanti ini tidak akan kita ganti Oke sobat diesel sekarang kita akan coba tunggu aja dulu bahannya ya Sementara bahannya lagi dibeli oleh pemiliknya Nah sobat diesel sekarang bahannya sudah datang ya Jadi ini ada ploniernya dan kemudian nojelnya juga ya Nah ini adalah nojel dompeng 24PK dan plonier 24PK yang sudah dibelikan oleh pemiliknya tadi Jadi untuk ploniernya ini mengapa diganti karena sudah ada tanda-tanda ploniernya sudah mulai lemah ya Kalau kita ganti nojelnya saja nanti bisa jadi nanti pompanya akan kalah dia teman-teman Jadi nojel baru dia tidak akan sanggup mendorong solarnya ke bagian nojelnya Sehingga bagian nojelnya nanti tidak akan kuat tembakannya karena pompa solarnya sudah lemah atau tidak kuat lagi untuk memompak ke bagian nojel Jadi buat kalian yang sudah mengganti nojel tetapi tembakan nojelnya belum kuat bisa jadi bahwa ploniernya itu sudah lemah Oke sobat diesel untuk tutorial pemasangan pompa solar seperti ini kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya ya Di situ sangat detail sekali cara pemasangan pompa solarnya ke bagian bos pom ini jadi saya akan lanjut ke bagian pemasangan nojelnya aja nih dulu Untuk yang ini hati-hati ya karena ini bisa dilepas ya teman-teman jadi saat kita pemasangannya bisa terlepas sendiri atau memang bisa dilepas bisa hilang dia kalau kita tidak hati-hati Nanti dia akan juga masuk ke dalam lubang yang agak besar di kedua sisinya ini ya jadi disitulah kita letakkan nanti posisi bagian nojelnya ini Kemudian disini ada sutut nojelnya ya jadi bagian sutut nojelnya tidak terlalu panjang dia ya ukurannya pendek deh teman-teman Oke jika sudah langsung kita ambil lagi ini ya pendorongnya atau setelan nojelnya ya jadi setelan nojelnya cukup panjang dia ya teman-teman Jadi nanti ini kita akan coba tes tembakan minyaknya kita cari setelannya di luar dulu nanti Ini jangan lupa dikunci dengan menggunakan penahan kunci Inggris ya Kemudian pada bagian bospomnya juga ini perlu dikunci juga ini karena ini penting sekali jika lemah nanti tembakannya akan lemah dia Ini adalah fiber gubernur yang baru jadi ini kita kunci lagi dengan menggunakan 10 tip Lanjut lagi kita pasang nimis gubernurnya di 6 sudut Lalu pasang penutupnya Kita atur posisi top gearnya disesuai posisinya ya jadi disini ada top gear nomor 1 untuk roda anginnya Kemudian ada nomor 2 pada askelep dan nomor 0 pada bandulan yang ada di sebelah bawah Jika sudah berada pada posisinya baru kita pasang secara bersamaan Baru kemudian kita pasang bagian engkolnya disini ada top gear nomor 3 dan di atas bandulannya nomornya 0 Jika sudah tinggal kita pasang packingnya dan kita pasang penutupnya Ini dia sekarang kita coba tes tembakan solarnya di luar dulu Nah sekarang di engkol pelan pun dia sudah kuat ya tembakan solarnya berbeda pada sebelumnya saat di engkol pelan tidak terlalu kuat atau loyo dia Oke sobat diesel sekarang sudah saya pasang semuanya disini kita akan coba tes hidupkan dulu ya Jadi ini adalah mesin diesel untuk pembuatan sumur bor Terima kasih telah menonton! Oke sobat diesel sekarang lagi tahap uji coba dan suaranya pun sudah mulai rata dan bertenaga ini Jadi kita akan coba tes hidupkan dulu ini untuk beberapa saat ya Oke sobat diesel mungkin ini aja dulu pengalaman saya hari ini semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang servis mesin diesel lagi Terima kasih sudah menonton channel ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!